Kuala Lumpur, hubungan baik antara Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, Datu Hamidin Muhammad Amin bersama pemilik Johor Darutakzim, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim mungkin akan mewujudkan sinar di hujung terowong untuk melihat Arif Aiman Hanapi bermain di Piala Asia bawah 23 tahun, B23 April depan. Pemerhati Soekan Negara Muhammad Siddiq Mustafa berkata peluang itu mungkin susah sebab Piala Asia B23 diadakan di luar kalender Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan JDT ada alasan cukup kuat untuk tidak melepaskan pemain mereka apatah lagi saingan Liga Supermusim 2024 hingga 2025 di jadwal bermula pada bulan sama. Jelasnya jika Hamidin berjaya meyakinkan TMJ mengenai sebab utama Arif Aiman perlu ada dalam skuad kendalian Johan Teros Garado, mungkin ada harapan untuk melihat pemain muda berusia 21 tahun itu di Piala Asia B23 nanti. Kalau dalam kalender FIFA, kemungkinan akan dilepaskan tapi kalau tidak pasukan JDT ada alasan tidak melepaskan Arif Aiman kecuali Liga sudah tamat. Presiden FAM perlu menghadap bersama dengan jurulati dan berunding dengan TMJ serta bentangkan apa yang nak dibuat sekiranya Arif Aiman diserap dalam skuad B23. Mungkin boleh mempengaruhi TMJ lepas Arif Aiman tapi jika ia kurang meyakinkan mungkin itu satu yang sukar untuk lepaskan pemainnya. Saya rasa kalau bermain di Sukan Olimpik mungkin TMJ boleh lepas tapi kalau kelayakan biasa rasanya tak lepas sebab bukan keutamaan kerana keutamaan untuk Arif Aiman boleh bermain Piala Asia 2024 pasukan senior. Di situ tiket terbaik untuk jual Arif Aiman dan jika dia dapat tampil dengan prestasi cemerlang serta ada pasukan besar minat untuk dapatkannya, JDT boleh untung besar katanya ketika dihubungi Arena Metro. Beliau berkata mungkin pihak pengurusan B23 memerlukan pemenang pemain paling bernilai itu kerana dia adalah senjata buat negara. Tetapi jika tidak dapat mereka harus ada strategi lain. Skuad muda negara diundi dalam kumpulan D bersama Uzbekistan, Vietnam dan Kuwait dalam kejohanan itu. Untuk rekod tiga pasukan terbaik di Piala Asia B23 itu akan meraih slot Kesukan Olimpik Paris 2024 yang dijadwal berlangsung Julai depan. Manakala pasukan tempat keempat pula perlu melalui playoff menentang Wakil Konfederasi Bola Sepak Afrika, CAF untuk merampas tiket ke Olimpik.